Memasuki hari terakhir, libur lebaran 2023, jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat ini terlihatnya masih dipadati mudik sepeda motor yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, ternyata lebih dari 50 ribu kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 terpantau melintasi di jalur Pantura Cirebon hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepadatan arus lo lintas masih terjadi di beberapa titik di jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat. Masih adanya lonjakan volume kendaraan dan masih diberlakukannya sistem one-way di ruas tol membuat arus lo lintas di beberapa titik di jalur Pantura Cirebon menjadi padat. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat tercatat sudah lebih dari 50 ribu kendaraan pemudik yang didominasi sepeda motor melewati jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan tersebut terjadi di Simpang 5 Palimanan, Simpang 4 Weru, Simpang 3 Kedaung dan beberapa lampu merah di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Di prediksi lonjakan volume kendaraan masih akan terus terjadi menjelang sore dan malam hari karena libur panjang lebaran akan segera berakhir hari ini. Terima kasih telah menonton!